Intro Jadi, kenapa kok teman-teman ketua-ketua yang satgas yang bergerak di bidang megang data bisa prediksi? Itu adalah teori epidemiologi. Jadi dalam ilmu epidemiologi, berdasarkan perkembangan kasus atau perkembangan data yang terjadi dalam waktu sebulan atau dua bulan terakhir, itu bisa ditarik atau bisa diprediksi kapan kasus ini akan menurun dan bisa dikendalikan. Jadi kalau dibilang COVID bakal hilang itu enggak, tapi kalau dikendalikan iya. Berdasarkan apa? Dari data yang dipegang oleh instansi terkait, entah itu satgas, ataukah itu dinkes atau kemenkes, itu bisa menganalisa, oh dari tren data grafik, berarti kayaknya data dua minggu, empat bulan, dua minggu lagi berapa, empat minggu berapa. Apakah nanti data itu bisa meleset? Bisa. Namanya aja analisa atau prediksi. Jadi itu namakan prediksi epidemiologi. Ada lagi? Tapi orang-orang akan berpikir, ini kok mereka sudah tahu? Jadi kalau dari inilah yang harus diterangkan oleh instansi terkait. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini menjadi titik balik. Contoh, pada tanggal segini COVID akan hilang itu enggak boleh. Jadi imun epidemiologi itu hanya bisa memprediksi kayaknya turun di berapa bulan lagi. Tapi kalau prediksi pasti tanggal berapa akan hilang itu enggak bisa. Jadi apakah bakal terkali? Enggak. Namanya aja virus, bisa aja faktoris mutasi, tapi bisa diprediksi. Contoh, kalau kita bertindak seperti ini, vaksinasi akan sengebut ini, berarti di bulan ini kayaknya akan ada terjadi sesuai target 80%. Jadi jangan sampai prediksi-prediksi ini disalah artikan menjadi keputusan pasti. Karena namanya prediksi itu bisa aja salah berdasarkan imun epidemiologi. Jadi kalau buat masyarakat, itu harap tenang karena itu bisa dijelaskan se-epediologi. Bukan kayak datanya dimainin. Tapi kalau dikatakan hilang apa enggak, COVID itu enggak akan hilang. Tapi misalnya terkendali dan menjadi, mungkin bisa terjadi endemis kayak hepatitis A, atau mungkin kayak TBC, atau mungkin kayak DPD. Apa? Bisa musiman kok. Apa? Bisa musiman. Enggak, kalau musiman enggak. Contoh influenza. Influenza dari tahun 1918 sampai sekarang ada terus. Cuma kemampuan infeksinya akan menurun seiring dengan si vaksin ini yang menyebar, dan seiring dengan si virus ini tidak. Kehilangan inang. Virus itu bisa hidup kalau ada inangnya. Sepanjang inangnya nanti adibodinya kuat, dia enggak bisa membelah diri ya. Akhirnya kemampuan replikasinya menghilang ya, dia akan kemampuannya di situ-situ aja. Akhirnya dia akan kayak influenza. Sebenarnya virus kan enggak hanya COVID, ada influenza, airbus, ASV, HPV, DNGU, DPD. Dan itu tiap tahun akan bermutasi. Cuma karena kita hati bodi udah adaptasi dengan adanya vaksin. Dan seperti itu, kita akan lebih bisa mengontrol. Jadi, harap para pejabat-pejabat terkait ya bertindak sesuai epidemiologi. Tapi kalau dikatakan apakah virus ini hilang, itu enggak? Enggak hilang. Oke, jadi prediksi dokter itu untuk saat ini PPKM itu... Kemungkinan besar PPKM itu akan terus sampai akhir tahun, cuman prediksi ya. Kalau dari data sih akan ada sampai akhir tahun, cuman level-levelnya naik turun. Sekarang kan udah level 2 di Jawa Tengah, kalau DKI masih level 3, level 4. Sebenarnya DKI itu udah bisa level 2. Cuman karena tetangganya, yaitu... Kayak tetangganya. Kan DKI kan daerah penyangganya banyak. Ada Tangerang, ada Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Tangsel, Depok, Bekasi, Bogor. Itu kan masih belum sesuai target. Jadi makanya di level 3. Jadi kalau buat masyarakat ya, saya yakin PPKM ini akan terus diperpajang. Mungkin sampai akhir tahun. Sampai vaksinasi itu 80%. Cuman level-levelnya naik turun. Mungkin level 1, mungkin level 2, mungkin level 3. Harusnya leveling ini sudah ada sejak tahun lalu. Tapi ya nggak apa-apa lah, lebih baik terlambat daripada nggak dilakuinya sama sekali. Itu kalau dilihat dari angka statisnya kan cuma 300. Ibu, angka kesembuhan itu kan lebih cuma 300. Jadi kalau gini ya, namanya penduduk Indonesia kan gede ya. Penduduk Indonesia itu terbanyak kelima di dunia. Jadi wajar banget kalau angka kesembuhan tinggi dan angka covid tinggi, jadi itu tidak bisa jadi patokan. Jadi patokan utama itu adalah bank occupation rate sama angka kematian. Jadi contoh, angka covid-nya naik. Tapi ternyata tingkat kepenuhan bed di rumah sakit turun. Berarti yang positif itu gejala ringan semua. Berarti bagus dong vaksin dong. Tapi kalau ternyata angka covid naik, kayak tonton bulan Juli, angka covid naik, bed occupation rate-nya penuh. Berarti ini gejala sedang berat. Nah yang kita lihat sekarang itu adalah, dia angka covid-nya naik, tapi bornya itu turun. Bornya stabil dan angka kematian udah 100-500. Berarti vaksin efektif nih. Berarti gejalanya ringan nih rata-rata. Nah kalau gejala ringan, itu enak. Karena dia cukup 7-10 hari isoman, udah selesai masalah. Itu yang jadi perhatian kita sebenarnya bukan angka kesempuan, tapi bed occupation rate sama positif rate. Positif rate itu adalah tingkat orang yang positif dari jumlah yang dites. Dan itu mulai ditingkatkan. Jadi ada perbaikan lah dalam waktu sebulan terakhir. Angka kita sudah resmi kok bisa dikatakan melalui gelombang 2. Terus sekarang tingkat vaksin kita nomor 6 di dunia. Bed occupation rate-nya juga turun. Dan buat teman-teman tahu, kasus aktif di Indonesia udah turun di under 200 ribu. Udah 197 ribu. Dan ini akan mungkin terus berkurang gak tau sampai kapan. Harapannya kita bisa sampai kurang dari 100 ribu. Oke tapi bagi dokter, ini gimana dok? Kalau sekarang vaksin lagi digalakan, sementara banyak juga masyarakat yang tidak tergantung sama vaksin, dengan epidemi yang sekarang ini kan malah menurun. Pendapat dokter ini gimana? Kalau dari pendapat saya adalah, pemerintah harus bisa memastikan dosis itu merata. Kalau kita lihat sekarang dosis itu mudah didapatkan di Jakarta. Tanpa KTP, DKI pun kita bisa dapat. Tapi kalau kita keluar Jawa, contoh kemarin keluar Jakarta, Lamongan itu antri banget. Lampung juga antri. Jadi PR-nya sekarang adalah dosis vaksin ini, harus bisa didapatkan seluruh rakyat secara merata. Supaya apa? Supaya semakin banyak rakyat yang udah mendapatkan kebalan, sehingga kemampuan infeksi dari virus ini menurun. Kalau dilihat, jawab balik kenapa mulai stabil? Ya karena semakin banyak yang di vaksin, semakin kemampuan infeksi virus ini akan menurun. Ada dok? Untuk selesai, apa ya? Selesai isoma. Kadang-kadang masyarakat bingung. Oke, oke. Jadi gini, sebenarnya saya itu termasuk sering ditanyakan, saya melayani telemedicine gratis tiap hari. Jurnalisme banyak yang tanya. Jadi Anda mau minum jahe, mau minum kunyit, mau minum punir, mau minum apa? Protein itu nggak masalah. Cuma jangan barengan. Karena bahaya buat lambung. Jadi contoh, Anda suka obat-obat herbal, ya nggak masalah. Itu diminum cukupnya sekali sehari, tapi jangan dicampur dengan obat yang lain. Nah, kalau habis isoman, mau gejala ringan atau berat, orang itu masih ngerasa lemes, capek. Itu akan wajar sampai sebulan. Apa yang harus dilakuin? Satu, sampai makanan seimbang, jadi nggak hanya nasi, tapi protein. Protein itu bisa dari telur, putihnya, tempe, tahu, kedelai, atau kacang. Kacang-kacang itu ada protein semua. Sama makan-makanan yang berwarna. Contoh, sayur-sayurnya yang berwarna. Ijo, yaitu brokoli, wortel, tomat, terong. Itu sangat bergisi buat tubuh kita. Dan mulai olahraga, 3 kali seminggu, 30 menit per hari. Kalau nanti ngerasa sesek, ampek itu wajar. Jangan usah panik. Jadi itu untuk teman-teman isoman. Nah, sama buat pemerintah juga, untuk yang luar Jawa, puskesmasnya mulai diurus. Karena puskesmasnya yang luar Jawa mulai kelimpungan karena banyak warga yang sekarang sudah aktif untuk memeriksakan kesehatannya. Terima kasih, dok. Oh iya. Kontroversi vaksin Nusantara sekarang ini kan sudah bisa digunakan. Artinya KMNK sudah memberikan izin, tapi ini masih bersifat otologos. Nah, kalau untuk vaksin Nusantara, intinya adalah segala produk yang dihasilkan oleh negara Indonesia itu kayak vaksin merah putih. Jangan lupa kita punya vaksin merah putih sama vaksin Nusantara itu harus didukung. Tapi, asalkan memalui kaedah-kaedah etika penelitian. Jadi vaksin Nusantara pun saya mendukung asalkan vaksin Nusantara ini dilakukan sesuai penelitian. Sekarang kan lagi fase uji klinis. Ya, apa-apa kita dukung. Dan apapun produk lokal yang sesuai dengan kaedah premis atau kaedah penelitian itu harus kita dukung. Tapi kita juga mengawasi jangan sampai over claim. Jadi ada dua vaksin nih, merah putih sama Nusantara. harapannya sih kalau dua-duanya mengikuti kaedah etika penelitian ya harusnya tahun depan kita bagus. Karena kan kalau gak salah hari ini ada statement tahun depan orang yang menengah ke atas disuruh bayar. Harapannya kalau ada vaksin merah putih dan vaksin Nusantara kan menjadi alternatif baru buat para teman-teman kita untuk yang mau booster ataupun mau vaksin itu sendiri. Terima kasih telah menonton!